Kemudian perkara berikutnya, jangan mendholimi juga orang yang alim hati-hati. Parolah mengatakan menggibah seseorang tidak sama seperti menggibah ulama'. Beda. Kemudian ulama' dituduh dengan tuduhan yang tidak-tidak, ini bahaya. Ini bahaya ya. Mereka yang saya ingatkan pada orang-orang yang mereka sering menuduh Sayyid Muhammad bin Abdul Wahab dengan tuduhan yang tidak-tidak. Dikatakan bahwa Sayyid Muhammad bin Abdul Wahab adalah suka menggafirkan masyarakat, menghalalkan darah masyarakat. Ada yang mengatakan mengaku sebagai nabi dan yang lainnya, ini dusta besar. Nanti dia di hari kiamat akan disidang dengan Sayyid Muhammad bin Abdul Wahab. Saya khawatir pahala dia tidak cukup untuk bayar. Hati-hati. Yang dia gibah orang, orang alim yang punya jasa terhadap Arab Saudi. Sampai sekarang rakyat di dunia merasakan jasa Sayyid Muhammad bin Abdul Wahab. Yang mendirikan kerajaan Arab Saudi adalah di antara Sayyid Muhammad bin Abdul Wahab. Dengan bekerjasama dengan Muhammad al-imam. Al-imam Muhammad bin Saud. Maka berdirilah kerajaan Arab Saudi. Yang sekarang kita rasakan kemakmuran, ketentraman, bantuan di mana-mana. Sampai kemarin datang Raja Wahabi juga disambut luar biasa. Orang bilang Wahabi suka mengalirkan darah, suka membunuh orang, suka macam-macam. Itu tidak benar. Apakah kerajaan Arab Saudi waktu memberi bantuan, lihat-lihat ya. Dia beri bantuan siapa saja. Dia tidak tanya kamu tahlilan atau tidak tahlilan. Enggak. Dia bagi bantuan-bantuan. Iya. Yang dibantu Palestine, yang dibantu mana? Suria, dibantu Yemen, yang secara matah berbeda. Indonesia juga dibantu. Apa ada syaratnya tidak boleh tahlilan? Enggak ada. Itu sekarang ada pun penjelasan masalah hukum. Silakan, masing-masing menjelaskan. Mana yang menurut dia kuat, ikuti. Yang tidak kuat, dia tinggalkan. Biasa para ulama juga berbicara masalah, fikir masalah halal dan haram. Tapi menuduh bahwasannya, orang-orang Wahabi mengkafirkan, menumbahkan darah. Ini tuduhan yang kejik. Teroris tukang bom sana-sini. Gimana teroris di Arab Saudi dibom juga sama teroris. Oleh karenanya hati-hati. Apakah orang-orang tak kala berhaji dan umrah ketakutan di Arab Saudi? Ketakutan dikejar perampok di sana? Ketakutan dikejar sama Arab badui di sana? Tidak ada. Tidak ada. Oleh karenanya hati-hati. Kalau ada yang maki-maki siapa meluhaf, dikatakan syaitan tanduk syaitan hati-hati. Ini nanti akan berhadapan dengan dia pada hari kiamat. Akan disidang oleh Allah SWT. Demikianlah hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah SWT. Apa yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga kita dijauhkan dari dosa berbuat dolim kepada orang lain. Kalau kita berbuat dolim sama orang lain, maka hendaknya segera kita minta dihalalkan. Minta dimaafkan. Agar urusannya tidak panjang di hari kiamat.